Dadah, 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 sampe hari layak, sampe hari layak, sampe hari layak Ibn Fitri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan Bang Gaya disini di channel Hidayatul Fikri channelnya Wong Palembang Untuk yang belum subscribe tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gemah takbir sudah berkumandang menandakan datangnya Hari Raya Ibn Fitri Di hari yang baik ini, di bulan yang baik ini, marilah kita isi Ibn Fitri ini dengan makna silaturahmi Saya Hidayatul Fikri beserta istri dan keluarga besar mengucapkan selamat Hari Raya Ibn Fitri Mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Alhamdulillah 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 Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in Ihdina s-sirat al-mustakim S-sirat al-ladhina an'amta alayhim Ghyr il-murdub alayhim Wala al-dhalin Amin Yakhruj minhum al-luluk wal-barjan F-b-e'y ala'i rabbi kuma tukathiban Kullu man alayha fan Wa yabakawajhu rabbika dhul jalali wal-iqram F-b-e'yi ala'i rabbi kuma tukathiban Allahu akbar Sali'allahu liman amidaf Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Tukha 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 sahabatnya dan semoga kita semua yang hadir pada saat ini selalu akan mendapatkan syafa'annya hingga yawmil akhir nanti Masyurah Muslimin Yudhan Al-Mu'minin Rahimahullah Syukur Alhamdulillah pada bulan Ramadan ini kita telah melaksanakan ibadah puasa, sholat tarawih, menundaikan zakat dan dirangkai dengan sholatidu fitri bersama-sama pada hari ini. Doa kita semua mudah-mudahan ibadah kita mampu mengantarkan kita meraih kebahagiaan duniawi dan uhrawi. Amin Ya Rabbal Alamin. Jemaah Surahidul Fitri yang menimbulkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setelah kita melaksanakan ibadah di rumah mari kita sinari rumah kita dengan sholat, kiratul Quran dan sholawat serta menjauhkan diri dari godaan syaitan yang terkutuk Sabda Nabi Besar Muhammad S.A.W. Janganlah engkau jadikan rumah-rumahmu sebagai kuburan karena sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah-rumah yang di dalamnya dibacakan Surah Al-Baqarah Dika tengah-tengah suasana COVID-19 ini mari kita laksanakan himbawan pemerintah untuk menjaga kesehatan dengan memudayakan hidup bersih dan sehat. Serta makanan yang bergizi, memakai masker mencuci tangan dengan sabun dan tetap beribadah, belajar dan bekerja di rumah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar Walillahillah Jamah diumulikan Allah S.W.T Ada sebuah peristiwa menarik 14 abad yang lalu Bahwa Rasulullah S.A.W. membaca amin sebanyak 3 kali Sementara itu sahabat yang lain tidak mendengarkan sepatah kata apapun Akhirnya sahabat bertanya Mengapa kamu membaca amin sebanyak 3 kali ya Rasulullah Beliau menjawab Ketahuilah Bahwa tadi Malika Jibril berdoa Ya Allah Janganlah engkau terima ibadah seorang anak yang tidak berbakti kepada orang tua Ya Allah Janganlah engkau terima ibadah orang tua yang tidak punya rasa kasih sayang dan perhatian kepada putra putrinya Ya Allah Janganlah engkau terima ibadah seorang istri yang tidak berbakti kepada suami dan keluarganya Maka aku pun mengaminkan doanya sebanyak 3 kali Janganlah s.a.w. yang berbahagia Selanjutnya konsep meraih bahagiaan sebagai makna dari hadis Rasulullah s.a.w. yakni apabila Allah s.w.t. menghendaki keluarga yang bahagia duniawi dan ufrawi maka hendaknya memahami dan mendalami agama dengan sangat baik saling menghormati antara anak dan orang tua mencari rezeki yang baik dan halal ada waktu yang bekerja ada waktu belajar dan melakukan ibadah sederhana dalam kehidupan mawas diri dan insurpeksi akan kekurangan dan kelemahan pada diri kita Marilah jamaah kita berdoa kepada Allah s.w.t. Yang pertama kita mohon kepada Allah diberikan kebahagiaan duniawi dan ufrawi Rabbana atina fit dunia asana wa fil akhirati asana wa khina azabanna Yang kedua kita mohon kepada Allah kita mohon dipertemuan kembali di akhirat telah dalam satu keluarga sebagaimana janji Allah s.w.t. dalam surah zumar ayat 73 Allah akan mengumpulkan orang-orang yang bertakwa ke dalam surga bersama-sama Dan yang terakhir ataupun yang ketiga Marilah kita mohon kepada Allah kita semua dan seluruh masyarakat Indonesia dijawabkan oleh Allah s.w.t. amin amin ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim wa'al-asr wa'al-asr inna al-insan lafee khusrin ilah ilah illa lazine aminu wa'amilu wa'amilu salihati wa'atar 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 Alhamdulillah. 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 Terima kasih.